Pemirsa berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari, tercatat ada 16 desa dan kelurahan yang sudah terendam banjir. Masih tingginya intensitas hujan di Kabupaten Batanghari saat ini, membuat sejumlah desa sudah mulai tergenang banjir. Bahkan banjir juga sudah merendam sebanyak 16 desa dan kelurahan. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan Badan Penanggulangan Bencana Batanghari, Dwi Indra Cahyono saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa berdasarkan data yang sudah diterima oleh BPBD Batanghari, sudah ada beberapa desa dan kelurahan yang terendam banjir. Dikatakan Dwi Cahyono, untuk jumlah jiwa yang terendam diperkirakan sebanyak 1.016 jiwa. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari terus berkoordinasi dengan desa dan kelurahan mengenai intensitas dari ketinggian air tersebut. Selain itu, pihak BPBD juga sudah menyiapkan call center jika nanti terjadi bencana. Bahkan juga sudah menyiapkan tim reaksi cepat. BPBD sendiri menghimbau agar masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Lanjut, Dwi Cahyono, tingginya intensitas hujan dan air sendiri untuk sekolah, masih belum ada laporan mengenai tergenangnya air. Kalau untuk masuk di data BPBD, itu dari desa kelurahan ada 5 desa yang masuk itu sebanyak 1.069 jiwa sudah terdata di kita dan yang untuk desa kelurahan yang sudah berdasarkan hasil pengamatan kita itu ada 16 desa kelurahan. Terima kasih telah menonton!